Pemirsa penambahan kasus COVID-19 di Bali masih mencapai puluhan orang. Jumlah kasus lebih rendah dari sehari sebelumnya yang mencapai 28 orang. Tambahan kasus pada hari ini dilaporkan sebanyak 22 orang tersebar di 7 wilayah. Kumulatif kasus COVID-19 di Bali mencapai 167.071 orang. Tambahan kasus terbanyak dilaporkan Badung dengan jumlahnya mencapai 11 orang. Posisi selanjutnya adalah Denpasar sebanyak 5 orang. Selain itu, Buleleng mencatatkan tambahan 4 orang, Gianyar dan Karangasem masing-masing 1 orang. Kabupaten Nihil tambahan kasus adalah Jemberana, Tabanan, Bangli dan Kelungkung. Sementara itu korban jiwa kembali dilaporkan setelah 2 hari Nihil. Tambahannya mencapai 1 orang dari Buleleng. Kumulatif korban jiwa sebanyak 4.737 orang. Rinciannya 4.731 WNI dan 6 WNA. Pada hari ini, tambahan pasien sembuh lebih banyak dibandingkan kasus harian. Jumlahnya ada di 2 digit. Ada tambahan pasien sembuh sebanyak 23 orang. Sebanyak 162.043 sudah dinyatakan sembuh. Tambahan pasien sembuh terbanyak dilaporkan Denpasar 7 orang, Badung 6 orang, Jemberana dan Gianyar masing-masing 4 orang, Kelungkung dan Buleleng sama-sama 1 orang. Tabanan, Karangasem dan Bangli pada hari ini nihil tambahan pasien sembuh. Jumlah kasus aktif mencapai 291 orang. Saat ini menurut Sekretaris Satgas COVID-19 Bali Maderantin, terdapat 53 rumah sakit rujukan dan 6 lokasi isolasi terpusat isoter di seluruh kabupaten kota. Kapasitas isoter yang disediakan menjadi 739 bed. Diadewi Balipos melaporkan.